Dalam perkembangan yang sama, PUSPOM TNI Angkatan Darat menyatakan 51 prajurit dari 19 satuan telah diperiksa terkait penyerangan dan perusahaan Mapolsek Ciracas. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Legend TNI Dodik Wijanarko mengatakan dari 51 prajurit TNI yang diperiksa, 29 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 21 prajurit lainnya masih dilakukan pedalaman dan seorang prajurit hanya berstatus saksi. Soal motif penyerangan di latar belakangi balas dendam pasca pengeroyokan perada MI serta ketidakpuasan terhadap keterangan yang disampaikan jajaran PUSPOM TNI Racas. Namun pada perkembangannya berita yang disampaikan, perada MI ternyata hoax. Perada MI yang menyebarkan hoax masih dirawat di rumah sakit Ridwan Merkasa, Jakarta Timur. Yang sudah diperiksa sebanyak 51 personil, personil dalam hal ini adalah prajurit, terdiri dari 19 satuan. Dua, yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan sudah diajukan penahanan sebanyak 29 personil. Tiga, dilakukan pendalaman sebanyak 21 personil. Empat, satu orang dikembalikan karena statusnya adalah murni saksi. Namun proses penyidikan masih terus berjalan.